Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya Senang sekali saya bisa disini Terima kasih banyak Mbak Ulul, Pak Ilham, Ima Sama teman-teman dari Magang di Jaki Saya senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu disini Nah nanti, saya kenapa jadi grogi Ya jadi mungkin saya mengenalkan diri saya dulu Jadi nama saya Rizky Amelia Zeng Saya biasanya dipanggil Amel Panggilnya Amel aja, nggak perlu di Misalnya kalau mau panggil Mbak juga boleh Kayaknya kalau saya juga nggak Sampai dipanggil Mbak gitu Pokoknya bagian Baja atau Amel aja biasa Jadi saya saat ini sekarang adalah dosen Di Akulat Sekologi, Universitas Sarangga Di Departemen Sekologi Kepribadian dan Sosial Tapi ternyata selain jadi dosen Terlihatan sampingnya saya juga lumayan Termasuk seperti yang disampaikan Gulul tadi Gulul juga salah satu penggeraknya Palingan juga salah satu penggeraknya Itu adalah Sains Terbuka Erlangga Nanti saya akan kenalkan apa itu Sains Terbuka Erlangga Apa itu Sains Terbuka Dan kenapa kita merasa perlu ada Komunitas yang kemudian ngesandingin Soal Sains Terbuka Kemudian saya juga adalah di AIDN Archive Terus juga saya research sharing training di IDOR Jadi tiga kegiatan sampingan saya ini Semuanya berkata dengan Sains Terbuka Jadi saya kebetulan Kenapa saya telus ada The Conversation Masterclass Karena memang hari Selasa besok Saya akan menyampaikan informasi yang sama Buat di acara The Conversation Barangkali itu Bapak Ibu Mungkin sebelumnya Bapak Ibu Di sini berapa banyak yang editor, jurnal Saya ingin tahu Berapa banyak editor Cukup banyak Yang pernah jadi reviewer Reviewer jurnal Pernah jadi reviewer Semuanya pernah ya Pernah juga ya Semua peran di UCS insya Allah Oh ya Saya sebenarnya One bad show Saya sebenarnya juga editor in chief di Insan Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental Jadi saya juga merasakan Wibetnya di Melola jurnal Cuman karena saya rada-rada Rewet Insan ini Jadi tidak seaktif jaki Jadi jaki ini luar biasa Apa perkembangannya Dibandingkan juga jurnalnya Saya melola Saya merasa sangat gagal Jadi apa itu pengarsipan mandiri Bapak Ibu ada yang pernah dengar istilah Prepping atau Pracetak Atau ada yang pernah dengar istilah Copyright Transfer Agreement atau CTA Memang pernah Oke nanti saya akan Bukan masalah Nanti saya cuma ingin tahu Kira-kira apakah yang pernah Berapa banyak dari Bapak Ibu Yang pernah berurusan dengan Publisher Komersial Jadi memang Pengarsipan mandiri ini Jadi penting karena kita Kebanyakan Berurusan dengan Publisher Komersial Dan Paywall Journal Jadi jurnal yang berbasis Subscription atau langganan Mungkin selanjutnya Oke ini materi ini Lisensinya CC0 Jadi kalau mau pakai silakan Tidak perlu izin saya Tidak perlu dicampangkan Sumbernya dari mana ya Ini milik Allah Apalagi pada Allah juga ya Jadi silakan Selanjutnya Oke Ya jadi topiknya Ada beberapa topik Nanti saya akan jelaskan Kenapa kok karya ilmiah Terus terbuka Meskipun sebenarnya Bapak Ibu Di Indonesia ini Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Pelaporan di Nature Ini apa saya lupa Jadi lipukannya Bahwa hampir semua Jurnal yang diterbitkan di Indonesia Itu semua yang open access Jadi kita itu adalah Nomor satu di dunia Ya luar biasa ya Nomor satu di dunia Masalah open access Jadi hampir semua karya ilmiah Yang diterbitkan oleh Orang-orang yang di Indonesia Semua yang open access Dan itu tidak dicapai Tidak bisa disamai oleh Bahkan negara-negara manji Jadi kita patut berbangga Kalau urusan open access Kita nomor satu Oke tepuk tangan buat kita semua Luar biasa Tapi kenapa kok harus Open access Masalahnya begini Tidak hanya pada jurnal yang kita kelola Bapak Ibu persoalannya Sebagian besar Bapak Ibu juga Dosen Berapa banyak yang dosen Coba Berapa banyak yang Ya dosen dosen kan Punya tuntutan untuk Jurnal Betul Kita juga sebagai penulis Tidak hanya sebagai pengolah Tapi juga sebagai penulis Persoalannya ketika kita memilih outlet Jurnal Tentang kita mempublikasikan karya Itu kadang-kadang Mau gak mau gitu Kita terpaksa Mengirinkan tulisan kita Pada jurnal yang basisnya langganan Karena kalau bayar APC Kan kita gak punya anggaran Untuk itu Bapak Ibu ya Nah gimana Gak masalah Bapak Ibu Bapak Ibu bisa tetap menggunakan Pemul jurnal Tapi ada cara Untuk membuat karya Bapak Ibu Tetap terbuka Sehingga kemudian Tentu saja dampaknya juga akan lebih Lebih apa Lebih baik daripada Bapak Ibu taruh di balik dinding Langganan Nanti akan saya tunjukkan Kemudian Beberapa pilihan Apa aja pilihan yang sesuai terbuka itu Jadi pada dasarnya Semua karya Bapak Ibu Itu bisa Dibuat terbuka Sehingga kemudian dampaknya juga bisa Bisa dirasakan oleh masyarakat Kemudian ada Analogi yang menarik Ini saya Injam dari Pak Erwin Pak Erwin ini adalah Open Science Guru Jadi Gurunya Open Science Diudisiana Beliau ini Emilia Dokter Salah satu orang yang cukup Apa Cukup aktif Ketika orang belum kenal Science terbuka Beliau ini Salah satu yang pertama Analoginya adalah Kisah sepotong roti Mungkin Bapak Ibu pernah Tahu Roti Sari Roti Ya itu nanti kita akan Ya gitu lah kira-kira ya Nanti akan saya tunjukkan Bagaimana Analogi Diproduksinya sepotong roti Itu berkaitan dengan Pekerjaan kita sehari-hari Sebagai ilmuwan Kemudian anatomi Manfaatnya apa Tentu saja manfaat Kenapa yang kita harus melakukan Ini kan Kalau tidak ada manfaatnya Buat apa kita lakukan Kemudian Beberapa cara Yang akan saya tunjukkan Bagaimana caranya kita Mengarsihkan Karya kita secara mendidik Bapak Ibu Kenapa Karya kita harus terbuka Namanya ilmu pengetahuan Prinsipnya Bapak Ibu Saat terbuka itu Orang boleh mendefinisikan Apa aja Terserah Banyak definisinya Tapi filosofinya satu Bapak Ibu Bahwa ilmu pengetahuan Itu miliknya masyarakat Milik publik Bukan milik individu Bukan milik sekelompok orang Jadi gak boleh ada ceritanya Individu dan sekelompok orang Itu mengeksploitasi Ilmu pengetahuan Untuk pentingannya sendiri Nah Oleh karena itu Bapak Ibu Kalau kita sadar Bahwa ilmu pengetahuan Untuk dalam milik masyarakat Maka mau tidak mau Kita harus kembalikan pada masyarakat Caranya gimana Dibuka selas-selasnya Sampai sini kira-kira Mas Makal ya Bapak Ibu ya Sederhana Filosofinya sangat sederhana Kalau kita diakses terbuka Karya kita Karya itu gak hanya jurnal Bapak Ibu ya Dalam proses penelitian Itu jurnal itu cuma satu Hasil akhir Artikel yang terbit itu Tapi peretalan-peretalan yang kecil-kecil ini Itu juga bisa jadi Bisa jadi Bermanfaat dalam penelitian lain Data Bapak Ibu Pro data Itu juga bisa bermanfaat Bapak Ibu Kemudian Kalau Bapak Ibu ada Bekerja dengan laboratorium dengan tim Ada catatannya Dibuka Itu juga bermanfaat buat orang lain Kemudian data Itu biasanya ada codebook Atau ada kamus data Kalau itu dibuka Akan bermanfaat buat orang lain Jadi kadang-kadang kita tuh sering Istilahnya Men-digre Penelitian kita tuh hasilnya Cuman Seolah-olah Cuman jadi jurnal Jurnal Padahal sebenarnya ada banyak sekali Cara kita untuk Memkomunikasikan pekerjaan yang kita lakukan Dalam suatu penelitian Kemudian misalnya dari Naskah Bapak Ibu Ibu buatkan Bapak Ibu buatkan Jadi artikel populer Dibaca sama masyarakat Jadi Jadi Tentu saja Berangkat dari kesadaran Bahwa artikel Jurnal itu bukan Satu-satunya produk Dari penelitian yang kita lakukan Bapak Ibu Tentu saja Kalau akses terbuka Akan mengaksesokasi inovasi Jelas saja Sekarang Bapak Ibu Mau melakukan penelitian Ada artikel yang kayaknya cocok nih Buat Apa memperkuat argumentasi Bapak Ibu Eh kena Ternyata terbitan Elsevier Iya bayar 30 dolar Siapa yang mau baca Bapak Ibu Siapa yang mau baca Ya ini Gak mungkin ini bisa Mengaksesokasi sains Kalau ternyata Yang lupa akan itu Masih ada di dinding Komersialisasi Bapak Ibu Nanti Saya akan tunjukkan Bukun ini Film yang sangat menarik Bapak Ibu akan kaget Dengan cara kerja Penerbit komersial Terutama seperti UBF Stringer Dan teman-teman ini Bagaimana cara Mereka tuh Menjalankan model bisnisnya Ini adalah filmnya Dan filmnya ini juga terbuka Bapak Ibu bisa tonton Pol film dokumenternya Filmnya The Paywall The Business of Scholarship Ini yang bikin Jason Smith Dari New York Salah satu universitas di New York Saya lupa nama universitasnya Menarik sekali Bapak Ibu Kemudian investasi dana riset Bapak Ibu tuh Baru kelihatan Kalau dia dibuka Kalau dia tidak dibuka Hasil risetnya Tentu saja Investasi itu Gak akan kelihatan Gak akan kelihatan Balik atau enggak Investasinya Jadi kalau dari perspektif Pendana Bapak Ibu ya Jadi kalau misalnya Dipti Pemerintah Indonesia Mengeluarkan dana Sekian miliar Sekian triliun Misalnya untuk riset Return of investmentnya Itu baru hanya kelihatan Kalau dibuka Kalau tidak dibuka Tentu saja Tidak ada gunanya Buang-buang duit Masyarakat segitu Banyaknya Kemudian Kemudian Tentu saja Model bisnis publikasi Itu cenderung mahal Dan gak efisien Bapak Ibu Kalau pernah menerbitkan Ke jurnal Coba Mesublit Artikel di jurnal Kira-kira berapa lama Waktu Bapak Ibu Mulai sublit Sampai dengan terbit Publisher Sudah berapa lama Kira-kira Waktunya Satu tahun lebih Saya pernah merasakan Tiga tahun Bapak Ibu Ada yang 19 tahun Saya pernah ketemu Orang Yang cerita Fisika Kalau gak sana Itu 19 tahun Jadi dari pertama terbit Sangat tidak efisien Sangat mahal Bapak Ibu Kita bisa Potong jalan pintasnya Dengan melakukan Pengasih tangan diri Kemudian Tentu saja Bapak Ibu Di sini ada yang Librarian Ada pustakawan Tidak ada Ada yang pustakawan Atau latar belakang Yang perpustakaan Bapak Ibu Teman-teman kita Di perpustakaan Itu setiap tahun Mereka mengajukan Budget untuk langganan Jurnal Dan Bapak Ibu tahu Harganya berapa Langganan itu Sangat mahal Padahal penerbit komersial ini Gak membayarin riset kita Editor gak dibayar Penulis gak dibayar Kita ngajar Kita sedekah sama orang yang salah Kalau sedekahnya sama orang yang tepat Gak apa Sedekahnya sama publisher Dan publisher ini LSEPIR teman-teman LSEPIR ini adalah Anak bisnisnya RLX RLX itu Labanya Maksudnya Apa istilahnya itu ya Margin profitnya Margin profitnya itu lebih besar Bapak Ibu bisa bayangkan Itu lebih besar dari Dari sebagian besar Bisnis-bisnis finansial di Wall Street Termasuk kayak Bologan, 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 Saks Dan sebagainya Jadi bisnis di Wall Street Bisnis finansial Itu return of investmentnya Margin profitnya Itu lebih kecil daripada LSEPIR Bapak Ibu Ini luar biasa Saya kira ini Berarti ini Berarti ini berbuah Kayak macam ini Berarti ini berbuah Ya Sekalinya ada videonya Tapi nanti Kalau Bapak Ibu Akses slide saya Nanti bisa Tonton video ini Ini sebenarnya sederhana Apa artinya Kalau akses terbuka Di Indonesia Relatif Dikenal Karena hampir semua Jurnal yang terbuka di Indonesia Terbuka Nah ini Bapak Ibu Yang Bapak Ibu perlu tahu Soal akses terbuka Ini adalah Konsep yang paling mendasar Soal akses terbuka Jadi kita punya istilahnya Ada gold root Ada yang gold Ada yang green Open access Kalau gold open access Berarti Bapak Ibu Membayar biaya langgana Apa biaya penerbitan Apa yang disebut dengan Artikel processing charge Jadi ketika Karya ilmiah Bapak Ibu Melalui gold root Jadi ketika Ada proses editorial Setelah ada proses editorial Kemudian di typeset oleh Penerbit Kemudian di copy edit Kemudian terbit Tapi sebelum terbit Bapak Ibu bayar ke mereka Bervariasi Tapi ada juga yang sangat mahal Dan mahalnya gak masuk akal Kalau Bapak Ibu misalnya Menerbitkan kayak di jurnal-jurnal Di penerbit Misalnya kayak BMC Atau PLOS Misalnya Itu Kalau dirupiahkan itu rata-rata Sekitar hampir 20 juta Satu kali terbit Meskipun APC ini masuk akal Karena jurnal tetap butuh duit Untuk sustain Tapi kadang-kadang Yang jadi protesnya peneliti Emang siapa yang punya duit 20 segitu banyak Apalagi kita di negara berkembang Untuk membuat Karya kita menjadi open access Dan penerbit itu persoalannya Tidak pernah Membreakdown costnya itu Buat apa Padahal kan mereka Gak perlu nyata Kan mereka cuma butuh Biaya server Sama bayar copy editor Dan layouter Jadi duit segitu banyak Itu buat apa Sebenarnya gak masuk akal Jadi gitu Bapak Ibu Jadi kadang-kadang Gold open access ini Meskipun ideal Tidak semua peneliti Bisa melakukannya Yang ideal Bapak Ibu Yang pasti semua orang Bisa melakukannya Adalah yang green open access Caranya gimana Bapak Ibu Kalau misalnya Kita itu menerbitkan Di jurnal berbasis langganan Maka jurnal yang bentuknya Produk akhir Yang sudah di layout oleh editor Eh di layout oleh publisher Sudah di Pipeset Sudah di copy edit Oleh editor penyunting akhir Maka itu gak boleh dibagikan Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Ketika sampai di publisher Final fashion ini Bapak Ibu sudah menandatangani Forum yang namanya Copyright Transfer Agreement Jadi Bapak Ibu sudah setuju Mentransfer Hak Ibu Hak keminketual Bapak Ibu atas naskah itu Pada publisher Luar biasa Jadi kalau Bapak Ibu Mengunggah Yang bentuk publisher fashion itu Di research gate misalnya Bapak Ibu bisa kena pidana Iya betul Bisa kena pidana Karena kan Bapak Ibu sudah menyerahkan Copyrightnya pada publisher Nah tetapi Bapak Ibu Ada jalan pintasnya Tenang aja Ada jalan pintasnya Supaya kita tetap bisa melindungi Hak kita sebagai penulis Maka kita bisa potong pertama disini Jadi ketika Bapak Ibu Mau mensubmit Mau mensubmit Jadi belum direview Oleh belum sampai Kesentuh Proses editorial Bapak Ibu sudah bisa mengarsikan Secara digital Nanti bentuknya namanya Preprint Nah nanti akan saya Apa namanya Saya jelaskan Apa itu preprint Apa itu crossprint Apa itu Publisher fashion Dan apa itu Masa yang baru Karena ada beberapa jurnal yang menerapkan Masa yang baru Ya jadi sebenarnya kita bisa melalui Open access Yang rutenya itu adalah Yang rutenya adalah Green Open Access Nah ini saya Ada analogi yang sangat menarik Tentang aksip dalam sepotong roti Bayangkan misalnya Bapak Ibu Bapak Ibu itu dapat resep roti Dari nenek Eh dari mbah Bahnya Bapak Ibu Misalnya resep putu ayu paling Wena Sa Polerjo Misalnya Nah resep itu Bapak Ibu Biasa bikin Biasa praktekan ketika hari raya Nah ketika hari raya itu Kemudian Bapak Ibu bagikan ke tetangga Nah suatu saat tetangga Bapak Ibu itu ada yang punya pabrik roti Dia bilang Eh misalnya Eh bukan pabrik roti ya Coba pabrik roti Karena kan kalau Pabrik roti kan orangnya setidaknya modal untuk bahan bank Bukan ya Kalau publisher kan mereka gak modal apa-apa Mereka kan modalnya cuma branding aja Mumpus aja sebenarnya Misalnya mereka punya warung Nah punya warung Atau brand influencer kayak di sosmed misalnya Dia bilang Bapak Ibu Ini enak Untuk di sampen Ya apa misalnya Ini sampen gawe Eh kok tak pasang tak buat merknya Sehari Putu Cat ya Putu Enak misalnya Putu enak Terus dibungkus dengan cantik Didistribusikan di warung-warung Misalnya Nah Kalau misalnya Dengan analogi ini Sebenarnya putu ayu Itu kan putu ayu kan Ibu Bapak Ibu yang bikin Resep itu kan milik Bapak Ibu Karena intelektual Bapak Ibu Tapi ketika putu ayu itu sudah di dalam bungkusnya Putu ayu enak Maka itu adalah hak miliknya Perusahaan itu tadi Seperti itu Nah tapi Persoalannya Bapak Ibu Bapak Ibu tetap aja boleh Apa namanya Mendistribusikan putu ayu itu pada tetangga Bapak Ibu Setiap lebaran Asal tidak ada bungkusnya Sampai sini kira-kira bisa dimahir ya Jadi Bapak Ibu masih punya Yang masih bisa mengklaim bahwa putu ayu itu adalah resep Bapak Ibu Asal bungkusnya tidak ada Nah tidak ada label Sampai sini kira-kira bisa diikuti ya Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu bisa melindungi Resep putu ayu itu Betapa enaknya putu ayu itu Tanpa harus menyerahkan sepenuhnya pada Pada Orang yang melabel putu ayu itu Yang membungkus dan mempakage ya Apa namanya Yang membuat packaging Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Nah ini ada beberapa istilah penting Yang pertama adalah preprint Preprint ini Bapak Ibu adalah naskah yang Baru pertama Bapak Ibu sakit Dalam jurnal Belum kena proses editorial sama sekali Dia belum direview Belum diapakkan Bapak Ibu Preprint ini kalau diunggah Ini akan lebih banyak keuntungan ya Karena Bapak Ibu gak perlu nunggu 3 tahun Gak perlu nunggu 4 tahun Untuk mendistribusikan hasil kerja Bapak Ibu Dalam penelidian Bapak Ibu lebih cepat dapat kolaborator Kemudian lebih cepat dapat rekognisi Bapak Ibu lebih cepat mengklaim bahwa ini sudah pernah saya lakukan Dengan riset ini dan sebagainya Jadi ini adalah naskah draft yang pertama kali diseratkan Ketika belum ada proses editorial Kemudian yang kedua adalah namanya postprint Postprint ini adalah naskah yang sudah direview Dan dinyatakan diterima untuk diterbitkan oleh editor Nah ini perbedaannya antara preprint dengan postprint Jadi ini accepted manuscript Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan decision belakang Bahwa naskah Bapak Ibu itu diterima untuk diterbitkan Maka namanya jadi postprint Postprint ini boleh gak dihasilkan? Boleh Bapak Ibu Boleh Tapi tergantung kebijakan jurnalnya Nanti ada syarat petengkan berlaku Setelah ini saya sampaikan Kemudian yang ketiga adalah publisher version Nah ini Bapak Ibu publisher version ini Yang sudah biasanya kalau Bapak Ibu tanda tangan form CTA Makanya adalah hak miliknya menerbit Nah ini adalah naskah Bapak Ibu yang sudah diterbitkan Sudah diterbitkan Dan sudah di typeset Sudah di tinjau akhir sama copy editor Nah ini miliknya masak ya Kemudian ada istilah yang terakhir namanya embargo Masa embargo Masa embargo Jadi masa embargo itu Bapak Ibu Ada beberapa jurnal Jurnal komersial Itu yang menerapkan kebijakan Bahwa dia akan membuat kontennya itu open access pada masa waktu tertentu Jadi nanti meskipun paywall misalnya Meskipun itu ditutup ya Harus langganan Tapi nanti misalnya dalam tiga bulan Ada masa embargo tiga bulan Berarti nanti setelah tiga bulan dia jadi open access Dan masa embargo ini bervariasi setiap jurnal Bapak Ibu Jadi ada yang singkat cuma tiga bulan Tapi ada yang sangat lama cuma sepuluh tahun Seperti itu Bapak Ibu Boleh Bapak Ibu menunggu masa embargo Tapi kalau bisa di post pre-premia kan malah lebih baik Jadi semakin cepat semakin baik Karena kan terus ketentu saja Jadi karena seluruh nasibu pengetahuan kan juga butuh cepat Nanti kalau ada pertanyaan Gimana kalau pre-prem kan belum direview Boleh gak saya sebarkan itu belum direview Persoalan nih Bapak Ibu Meskipun ketika naskah Bapak Ibu itu masih sudah direview Itu kan proses Siklus hidupnya artikel itu kan juga gak berakhir Karena kan ternyata meskipun sudah direview Ada juga yang kena retrasi ke Bapak Ibu ya Nah jadi sebenarnya gak ada masalah Ketika Bapak Ibu ngepost pre-prem Bapak Ibu dapat feedback lebih banyak Malah lebih bagus Malah lebih bagus Seperti itu Nah Bapak Ibu ini syarat ketentuan berlaku Jadi ketika Bapak Ibu mau ngepost pre-prem dan post-print Bapak Ibu harus ngecek dulu Kebijakan jurnal tempat Bapak Ibu Men-subnet artikel tersebut Bapak Ibu ceknya gimana caranya Ada direktori namanya Sherpa Romeo Sherpa Romeo Ini alamat linknya Alamat webnya Ini nanti Bisa akan dibagikan secara terbuka Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu kalau Apa namanya tidak perlu mencatat saya pikir gak ada masalah Karena ini akan dikasih tenang aja Karena kan agak panjang juga Jadi nanti bisa diakses di materi presentasinya Jadi Bapak Ibu nanti di direktori Sherpa Romeo Jadi nanti tinggal ketik aja nama jurnalnya Atau kalau tidak Karena kan ada kadang-kadang 2 jurnal yang namanya persis sama Tapi biasanya unique identifiernya adalah nomor ISSM Jadi langsung ketik aja nomor ISSM Nanti keluar kebijakan jurnalnya itu apa Karena Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu melihat di Kebijakan jurnal di Google page jurnal itu kan kebijakan kan Semoga di Bapak Ibu wang Jadi lebih gampang adalah Ngecek di share talunya Sampai sini mungkin ada komentar beberapa kali Atau ada pertanyaan atau ada pengalaman pribadi mungkin Atau yang mau disyarikan silahkan Kalau saya sih prinsipnya lebih senang Enggak Kalau kita mempublishkan yang pre-print Terus nanti setelah perusahaan seribu dan sebagainya Publisher itu terbit Apakah nanti kita nggak auto-plugian Nah ini nanti akan saya jelaskan Saya akan jelaskan Pak Ini adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan kepada kami kebetulan Nanti akan saya jelaskan Apa perbedaannya antara publisher version post-print dan pre-print Dan bagaimana ketika misalnya ditemukan ada kesamaan Tentu saja pasti ada kesamaan Karena itu adalah nasekaya yang sama Oke Oke ini ya Bapak Ibu ya Jadi kita memotong kalau Bapak Ibu masukkan ke jurnal Untuk melalui pre-wall Maka kita potong di post-print Jadi jangan di-share yang publisher version Tapi yang di-share adalah post-print atau pre-print Kemudian ini adalah anatomi dari pre-print Habitatnya bisa macam-macam Bapak Ibu Nanti akan saya tunjukkan Tempat hidupnya dimana pre-print itu Karena sekarang di hampir semua disiplin ilmu Bapak Ibu Pre-print ini sudah jadi normatif Artinya ini sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh orang di luar negeri Kalau Bapak Ibu misalnya dari biologi ada bio-archive Kalau dari psikologi ada site-site archive Nanti kalau yang fisika ada archive.org Dan archive ini adalah archive.org Itu adalah pre-print server dari Cornell University Itu yang pertama kali di Pre-print server pertama kali di Buat tahun 90-an Nah sekarang pre-print server itu ada beberapa banyak sekali Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Minat sama ilmu olahraga ada Spot archive Kalau Bapak Ibu minat sama ilmu kesehatan ada Memain archive Research gate juga punya pre-print server Tapi research gate komersial Bapak Ibu Karena kalau dia komersial berarti Materi yang diunggah di website ini Ya itu bisa digunakan kepentingan perusahaan mereka Gitu Jadi coba pilih yang open source Apa manfaatnya Bapak Ibu Kenapa kalau kita harus melakukan pengasih pahna ini Pertama Bapak Ibu Ini yang paling penting Timely Kadang-kadang kalau teman-teman di ilmu sosial Kalau nunggu tiga apa tahun lagi Udah bahasin Udah gak ada kebaruannya Orang tuh pingin segera lihat Kayak kita tuh kayak gimana, pingin segera baca Oleh karena itu dengan pre-print dan post-print Pre-print terutama Maka itu akan mendorong Akselerasi Jadi kemajuan dan innovasi itu menjadi lebih cepat Jadi gak bergantung pada publisher Kemudian yang kedua adalah Tentu saja open access Bapak Ibu Kita tahu bahwa Kalau kita kepingin bahwa Komunitas sains ini menjadi progresif Biar menjadi dinamis Maka kita harus membuat semuanya jadi open access Beda sama perusahaan komersial Bapak Ibu Kalau perusahaan komersial kalau dibuka Memang mereka jadi bugi kan akhirnya Tapi kalau sains komunitas akademi kan gak bisa begitu Komunitas akademi ini Baru bisa maju, baru bisa bergeliat Kalau semuanya terbuka Kalau tidak terbuka Ya malah makin mundur Analoginya Semakin banyak download Bapak Ibu Meskipun ini sebenarnya secundar aja Tapi artinya semakin banyak di download orang Ini menunjukkan bahwa Ada orang yang tertarik dengan tulisan Bapak Ibu Bapak Ibu tahu bahwa ternyata ada orang di luar sana Yang tertarik membaca tarik Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan claim Gini sebagai claim Bahwa aku nih always research it Dan kan ada timestamp nya Bapak Ibu ya Mereka panik Bapak Ibu download Dan menariknya beberapa pre-prime server Itu menggunakan model version control Jadi Bapak Ibu ketika mengunggah satu pre-prime Kemudian Bapak Ibu mengunggah revisinya Maka revisi yang pertama Yang versi pertama itu tetap disimpan Nah jadi orang itu bisa melihat apa Perbedaan versi pertama dan versi kedua Bapak Ibu unggah lagi versi ke satu dan kedua itu tetap ada Makanya ada istilahnya namanya version control Jadi orang bisa tahu mereka itu mengundung itu versi keberapa Nah ini Jadi kan lebih transparan Jadi mana yang kita ubah mana yang kita revisi Orang itu jadi tahu Kemudian tentu saja Bapak Ibu Ini Bapak Ibu bisa gunakan kalau di luar mutri Kalau di Indonesia memang belum Tapi suatu saat nanti saya yakin ini akan diadopsi juga Bapak Ibu bisa ketemu kolaborator dengan mencampurkan Bahwa ini loh karya saya yang sedang di review itu ini Orang bisa baca Bapak Ibu dapet kolaborator juga lebih mudah Seperti itu Nah gimana caranya Bapak Ibu melakukan pengarsipan mandiri? Bapak Ibu bisa arsipkan di repository kampus Sayangnya di UNER Repository UNER itu dikelola oleh library yang tidak dikelola oleh user sendiri Sehingga ribet sekali kalau mau mengarsipkan di repository UNER Jadi harus ke petugas uang gua cedulah ribet sekali Saya udah ini ini gak user friendly plus ini Mestinya memang akses itu dikasihkan kepada mahasiswa dan dosen Jadi biar kita itu bisa mengarsipkan karya kita juga secara mandiri Jadi tidak perlu langsung gak perlu ke pustakawan Nanti misalnya librarian atau pustakawan Nanti melakukan moderasi misalnya Moderasi berarti yang ngescreening konten dan sebagainya Itu mungkin akan jauh dimasukkan akal Tapi kalau tidak repository kampus tidak ramah Misalnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini Ada banyak sekali preferenstaffer ke Bapak Ibu Bapak Ibu yang misalnya Ini ada agrikaip, ada kem arkaip Berarti dari kimia, art arkaip Ada banyak sekali Bapak Ibu Ini bahkan mungkin lebih banyak dari ini Ini jadi sudah cukup banyak Nah kalau saya menyarankan Bapak Ibu Karena kita punya preferenstaffer di kolor orang Indonesia Kita punya main in archive Sekarang in archive ini sejumlah dokumen ada disini Itu hampir 9.000, hampir 10.000 Bapak Ibu 10.000 dokumen di dalam in archive Baru di established tahun 2017 Jadi dalam 2 tahun in archive itu adalah rumah dari 9.000 pekrim Jadi pendek Indonesia Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi websitenya inarchive.id Dan ini di hosting oleh Center for Open Science Bapak Ibu Jadi Center for Open Science itu punya platform namanya Open Science Framework Mereka punya OSF Preprint In archive adalah anaknya OSF Preprint Jadi kita servernya memang servernya masih di Amerika Akhirnya Tapi kalau nggak salah, ingat saya Kemarin ada informasi kalau nggak salah ke negeri yang agama Kemudian agama ini justru malah lebih progressive daripada di Moraref Moraref itu punya Moraref Moraref itu punya Moraref base Moraref base itu Preprint server juga Meskipun agak tidak News server kita bisa tidak Itu lebih baik daripada Restek DT Agak telat ya Restek DT Jadi Sudah mulai ada kesadaran itu ya Mengersipkan karya secara digital Dan Bapak Ibu Kita ini sebagai dosen Mau nggak mau Portofolio Itu jadi penting Jadi jangan sampai Kita ini kesannya udah beberapa tahun kerja Itu kayaknya nggak kerja apa-apa Karena hanya kita nggak mengersipkan karya kita Sayang sekali Bapak Ibu Jadi mengersipkan karya ini Ini sebenarnya sangat baik buat Buat apa buat karya kita sebagai dosen Jadi kalau nanti diminta untuk nge-plug-nge-plug itu Kita sudah punya semua Nge-plug-nge-plug Saya berkari-kari Pusing Bapak Ibu lihat sister ini Tapi Pusing saya Tapi artinya Dengan kita mengersipkan secara digital Orang itu dengan mudah Maka melacak Akan bijak kita Jadi sangat-sangat menguntungan Buat kita sebagai pemilih Ini dikelola dan dimoderasi Oleh orang Indonesia Dari berbagai universitas Tapi kemudian Tenor utamanya adalah Pairung Edwari ITB Meskipun ada beberapa orang yang membantu Dari beberapa universitas Di seluruh Indonesia Bapak Ibu ini nanti di slide Ada penjelasannya Meskipun tidak harus di in-archive Bapak Ibu Bapak Ibu tidak harus Meng-hosting Preview Bapak Ibu di in-archive Kalau Bapak Ibu misalnya dari biologi Di bio-archive juga boleh Tidak ada masalah Tapi kalau Bapak Ibu tertarik pada in-archive Bapak Ibu bisa Mengakses lebih lanjut informasi soal in-archive Apa itu in-archive Bagaimana dikelola Kemudian bagaimana cara mengunggahnya Kemudian ada beberapa pertanyaan Yang sering ditanyakan soal in-archive Ini Bapak Ibu Terakhir mungkin Ini adalah beberapa pertanyaan Yang sering kami terima Dari beberapa peneliti di Indonesia Kalau misalnya saya unggah pre dan post print Kira-kira Nanti bukan di karya saya Maka nanti dicuri orang ya Justru keliru Kalau misalnya kita Unggah di pre-prim sama post print kita Justru malah kita itu sebagai bukti Bahwa kita itu melakukan itu Kita yang melakukan itu duluan Jadi bisa jadi bukti sebagai bukti Bahwa bukti terhadap klaim kita Bahwa kita itu melakukan sesuatu Kalau Bapak Ibu simpen Kan semua orang bisa nge-claim aja Bapak Ibu Itu kan ide saya Tapi kalau dengan Bapak Ibu Mengunggah pre dan print Bapak Ibu punya bukti Bahwa Bapak Ibu adalah Orang yang Punya ide tersebut Ide resep Ide resep Dan ini Bapak Ibu Kalau misalnya Publisher version Dan pre dan post print Ini sama-sama bisa diakses digital Terindex dan dapat di OI Karena kalau Bapak Ibu masukkan Jadi pre dan itu ada di OI Sehingga kalau ada di OI Pasti biasanya Ide resep Kalau tidak Google Berarti Bapak Ibu punya dua Artikel yang terpublikasi Apakah ini bisa dihitung sebagai Self-plugiarism dan duplikasi Ini pertanyaan Bapak Tidak Jawabannya Kenapa begitu? Begini Bapak Ibu Publisher version Ini adalah naskah yang sudah dipublikasi Yang sudah terpublikasi Sedangkan kalau pre dan post print Ini adalah naskah yang tidak terpublikasi Tapi bisa diakses secara terbuka Sampai disini kira-kira Mas akal ya Jadi dia tidak terpublikasi Tapi dia adalah naskah yang tidak terpublikasi Tapi bisa diakses secara terbuka Ini sama seperti naskah skripsi, tesis, disertasi Yang diunggah di repository kampus Dia karena naskah tugas akhir Itu hitungannya adalah karya tidak terpublikasi Jadi bukan karya yang terpublikasi Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal Menemukan kemiripan antara naskah yang masuk ke jurnal Bapak Ibu Dengan di repository Maka itu tidak bisa dihitung sebagai self plagiarism Karena itu adalah naskah yang tidak terpublikasi Seperti itu Nah Kalau menurut kekenaikan pangkat Terus kemudian kena similarity index Apa yang gak mesti dilakukan? Ini Bapak Ibu jawabannya Gak usah khawatir Ini sudah dijamin Sama tim integritas akademiknya dikti Meskipun memang ada banyak orang yang harus di edukasi Soal similarity index ya Karena kan similarity index Itu gak bisa diterjemahkan begitu saja Karena kan kita gak mau Masa kita mau di dikti sama mesin Bapak Ibu ya? Jadi kan yang mesti dilakukan juga kan Dan kadang-kadang mereka kan agak over Misalnya over sensitive gitu ya Jadi tentu saja Bapak Ibu Kalau ternyata ditemukan kemiripan Antara naskah Bapak Ibu yang sudah dipublish Dengan print and post print Yang diposting di print server Kementerian itu sudah menjamin bahwa ini akan dikecuali Jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir Silahkan disampaikan kepada rekan Ya Bapak Ibu Bahwa ini tidak dihitung sebagai duplikasi Tidak dihitung sebagai self plagiarism Dan tidak akan Akan dimasukkan sebagai pengecualian Ketika pengecekan sebenarnya indeks Dengan print or item ticket dan sebagainya Seperti itu Jadi Bapak Ibu jangan khawatir Jadi jangan sampai Bapak Ibu Bapak Ibu mau ingin berbagi Tapi mentok sama cara administrasi Gak begitu repot Tapi kita sudah memikirkan hal itu ya Sudah coba ngobrol sama banyak orang Dan beberapa orang memang Sudah mengakui Sudah bersedia untuk mengakomodasi Dan akan jadi pengecualian Cuman memang PR kita adalah Mengedukasi orang lain di PAK Yang merah-laku Kadang-kadang merah di PAK Seperti itu Tapi nanti akan seiring dengan berjalannya waktu Saya pikir nanti akan jadi nolaknya Bapak Ibu sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Atau tidak harus pertanyaan Misalnya berkomentar pun tak masalah Saya juga silahkan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Tidak ada Berarti ini amannya karena DOI ya Kenapa Karena DOI Karena DOI dari preventing ini kita bisa terbit dulu kan Iya Jadi itu mengamankan milik kita Betul Betul Terus Nah kesulitannya nanti Jika menghadapi sama stigma Iya Stigma di kita itu Kalau itu skopus Itu maka kastanya tinggi Iya Oh tidak Oh tidak Wah skopusnya sudah sekian Bukan Oh penelitian itu sekian banyak Iya Penelitian ini sudah Sudah bermanfaat bagi masyarakat Sekian banyak Iya Tidak ada Adanya cuma label skopusnya sekian Iya Iya Ya itu adalah dosanya negara baju Pak Terhadap negara-negara bertempat seperti kita Betul Dan kita udah berkali-kali ngomong sama Beberapa Kebetulan kan ini untuk open science ini Justru yang besar Itu kan memang di negara-negara baju Terutama kayak di Eropa Sekarang sudah punya plan S Jadi plan S itu artinya Semua riset yang dibiayai Oleh Uni Eropa Itu harus dibuat penakses Dan gerakan-gerakan seperti Declaration of Research Assessment Penolakan bahwa peneliti itu Tidak boleh dinilai dari Matrix seperti H-Index Impact Factor Itu bahkan Universitas sebesar Cambridge itu Sudah terlihat kemarin Bapak Ibu Jadi Cambridge itu sudah berkomitmen Tidak akan mengekolasi penelitinya Berdasarkan metric proxy Nah Yang kita tuntut sekarang Dari mereka Kamu harus datang kesini Ngomong sama pemerintah Bahwa Keluarisanmu Itu keliru Karena Elsevier Bapak Ibu itu sudah Bisa dibilang Bisnis mereka itu sangat Hancur di Eropa Di Amerika Serikat Terutama sejak Elsevier itu Ketahuan Dibiayai Ketuan-ketuan Berkongkalikong Sama DPR-nya Amerika Untuk mengguling Research Satu undang-undang Yang menyuruh Yang melarang peneliti Mempublikasikan Temuannya di jurnal yang akses terbuka Akhirnya mereka dapat banyak sekali protes Salah satu protesnya adalah Orang-orang bikin platform namanya The cost of knowledge The cost of knowledge itu Semua hampir 300-400 ribu peneliti Dari seluruh dunia itu Berjanji dan bersumpah Tidak akan Mengirim Artikel ke Elsevier Tidak mau jadi editor Dan tidak mau jadi reviewer Dan seperti mungkin Bapak Ibu Pernah dengar kayak University of California University of California University of California itu Terdiri dari banyak universitas Karena ini konsorsium Universitas Itu sudah ngalahkan Elsevier Di Jerman orang sudah Ngalahkan Elsevier Jadi bisnis mereka memang sangat Terganggu di Elokan Nah itu kita tuntut bahwa Kamu orang-orang yang Membuat Sains jadi kayak begini Usaha kayak begini Kamu harus datang Dan kamu harus ngomong sama Karena kita kan gak mungkin Dengan suara mereka Saya beberapa kali ngomong juga Ya Gitu deh Ya itu persoalan kita Persoalan kita Bapak Ibu Nah dengan begitu Kalau saya sih berharap Gerakan yang paling ampuh itu Ada gerakan Glasgow Dari bawah Dan kas Karena kalau dari atas Karena nanti kalau dari atas Pasti mereka Strateginya gak ada lagi Mewajibkan Mewajibkan Dan suaminya Tapi kalau kita berangkat dari bawah Itu kesadaran kita sendiri Kalau kesadaran kita sendiri Jadi Ya kita mau melakukan itu Tanpa harus paksa Nah itu prinsip kita Sebenarnya Monggo Bapak Silahkan Terima kasih Bu Arnett Ya Monggo Ya oke Saya coba tadi akses yang Ina Arkan Kemudian Setelah saya coba lihat Ternyata memang kan Satu Artikel yang sebenarnya Tidak harus kulitian Ya Jadi apapun tulisan Yang memang diniarkan Bukan sebesar Ya Jadi termasuk berarti Apakah Kalo kita ingin Agar menurutkan bahwa Ini adalah Promoter penelitian kita Ini terbaru Jadi agar jangan-jangan Nanti disalir oleh orang lain Ya Itu memungkinkan Ya sangat Yang pertama Yang kedua Terkait dengan Pernyataan Terkait dengan Yang Yang di slide Terkait dengan Tim Akademik Nah Mungkin terus terang Ini adalah Yang terbaru bagi kami Tapi juga mungkin Sangat banyak orang yang Juga mungkin Belum terpatan Ya betul Dan yang lagi tadi memang Selama ini Selalu digunakan Similarity Index Asset ini Itu menjadi salah satu mesin Yang ibaratnya Dianggap sebagai Ini Jadi mesin Tapi malah menjadi Apa Pemutus kebijakan Ya betul Artinya Kalau ini kan Ini hanya forum Sementara kita paham Tapi bagi banyak orang Tidak paham Kira-kira Ketika kami Harus berhadapan Dengan Yang dia masih Ke pertahanan itu Kepada siapa Kami bertanya Atau Mungkin ada kontak Yang bisa kami hubungi Sehingga nanti Agar kualifikasi itu Tidak lagi hanya Menurutkan Oke Ini Bapak Ibu Sudah saya rekam Nanti saya mengganti Ini termasuk suara Sama slide-nya Jadi suara saya Sama stream-nya ini Sudah saya rekam Jadi nanti Saya unggah di Youtube Nanti Bapak Ibu Bisa disampaikan Ke kolega Bapak Ibu Kalau misalnya Kenapa Bu? Oke Terima kasih Jadi silahkan nanti Disampaikan Bapak Ibu Ini sudah Sama suara saya Dan perbicaraan ini Sudah nanti Nanti akan saya unggah di Youtube Pertama Kedua Bapak Ibu Nanti Cara termudah adalah Bapak Ibu bisa Masuk ke sini Kita punya mock Sains terbuka Indonesia Ini adalah kursus dari Terbuka masing atau mock Sains terbuka Indonesia Dan salah satu materinya Termasuk self-arcating Bapak Ibu Karena sebenarnya Open Science Sains terbuka itu Open Access itu satu cabangnya Nanti akan saya bicara Saya coba kasih gambaran lagi Sains terbuka Yang lain Kegiatan aktivitas Apa yang termasuk Sains terbuka itu cukup banyak Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke mock sini Bapak Ibu bisa berinteraksi Secara interaktif Dengan tutornya Kebetulan tutornya itu ada Sekarang ada enam atau tujuh Saya lupa Dari berbagai disiplin ilmu Dari teknik ada Dari simbologi ada Dari Librarian Pustakawan juga ada Jadi Bapak Ibu bisa ke sini Nanti Kebetulan di sini kan Juga ada email saya Bapak Ibu Bisa nanti Sampaikan juga Bisa-bisa di kontak lewat email Bisa di kontak lewat website Lewat Twitter Karena kebetulan Kita juga sangat aktif di Twitter Karena beberapa gerakan-gerakan masif ya Gerakan-gerakan grassroot Akan rumput Ini biasanya disuruh rumputnya di Twitter Bisa dari mana saja Bapak Ibu Ini nanti slide-nya saya juga bagikan Disitu ada identitas saya Ada alamat saya Alamat email Nanti bisa lewat saya juga Ada masalah Kalau misalnya ini dirasa belum kuat Bapak Ibu Karena kan Kadang-kadang tuh saya ngomong kayak gini Saya pernah Bapak Ibu Di Di ajak orang di Facebook Bahaya gak kenal saya Lalu abis gitu ngomong Kamu tuh ngomong kayak gini Emang sekopus muda berapa Emang masa yuk perlu tak tempel sekopus Saya di layan moment Emang orang-orang kan suka kayak gitu Mungkin saya dianggap bukan Orang yang terbaik Yang sebagai sumbernya terbaik Untuk Apa namanya Untuk menegaskan hal ini Informasi hal ini Tapi kita udah punya strategi ini Bapak Ibu Jadi nanti insya Allah Bulan Oktober Bulan Oktober itu Kita akan menyelenggarkan webinar secara nasional Jadi webinar secara nasional itu nanti Webinar ini Ada tiga panelist Panelist yang pertama adalah Brian Nosek Jadi Brian Nosek ini adalah Direkturnya Center for Open Science Jadi dia guru besar psikologi sosial di Virginia University of Virginia Kemudian nanti ada Simin Fazire Simin Fazire dari University of California, Davis Kemudian ada Ginny Barbour Ginny Barbour ini orang Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Pernah dengar istilah COPE Committee on Publishing Ethics Cope 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 betul Cope 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 Committee on Publishing Ethics Juga sebagai salah satu panelist Beliau ini seorang dokter Medical Doctor dari Kesehatan Ah betul Jadi memang beliau betul Cukup aktif dalam bidang Etika publikasi Etika penelitian Nanti kita undang mereka Bulan November untuk bicara Pada publik Indonesia Dan Pembicaraan mereka Itu akan dirilai Di beberapa universitas Di seluruh Indonesia Kita udah dapet Beberapa universitas Yang bersedia menghosting Itu ada dari Sumatera Ada di Jawa Kemudian ada di Kalimatan Di Sulawesi Bahkan ada di Sorong Bapak Ibu Yang sudah bersedia Untuk merilai Nanti kalau Bapak Ibu Universitasnya tertarik Nanti bisa pulang saya Nanti akan coba saya daftarkan Sebagai Ustara Sebagai apa? Sebagai salah satu bos Untuk Angkat Lili Kalau Ngomong sama brain loss Fokusnya berapa? Gak berani Bapak Ibu Kalau beraninya Pertanyaan itu Pada seseorang Indonesia Kalau sesama orang asing Gak pernah Bukan ngajar Kenapa Kenapa Kau sama temennya sendiri Kok kayak gitu Tapi ya sudah lah Gak apa-apa Memang seperti itu ya Warisan Apa? Kolonial Betul Warisan kolonial Jadi kalau Nanti kalau Bapak Ibu Tanya Kalau misalnya ada Perlindungan Siapa? Brand Losep Tunjukin aja profil Google Google sekolahnya Biar tahu situasinya berapa Mungkin menurut orang itu penting Padahal menurut Jadi nanti Bapak Ibu Kalau tertarik untuk menjadi Salah satu host Bapak Ibu bisa hubungi saya Nanti setelah acara ini Nanti akan saya tunjukkan Tornya Nanti Bapak Ibu bisa bawa ke Institusi masing-masing Terima kasih Terima kasih banyak Bapak Ibu Atas perhatiannya Apa yang mau ditanyakan Barakali? Silahkan Kofi break dulu Kofi break dulu Kofi break dulu Oh sudah Oh boleh Terus nanti kita diskusi Oke Karena waktu yang sudah habis Silahkan Bapak Ibu bisa kofi break dulu Terima kasih banyak Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Monggo Bapak Ibu Kofi break di luar sudah ready Terima kasih Benar Bapak Ibu Kitaダ시 galian Mengingi Kofi break Bapak Ibu Ya 날 Jangan